Polda Metro Jaya mengembangkan kasus Dueling Time hingga ke daerah-daerah Kabit Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal menyebutkan pengidik telah memeriksa pihak terkait yang ada di Surabaya. Iqbal menambahkan pengidik masih mendalami kasus ini sehingga enggan menyebutkan pihak terperiksa. Sebelumnya Iqbal menjelaskan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membentuk dua tim khusus terkait kasus ini, yakni tim pengidikan dan tim pengidikan pengembangan. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka yang terlibat korupsi Dueling Time. Di antaranya Dirjen Perdagangan One Negeri, Partogi Pangaribuan. Polda Metro Jaya pun tengah mendalami keterkaitan Kementerian Perindustrian dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!